Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi dalam acara Tafsir al-Misbah mengenal Surah Ali Imran Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas mulai ayat 55 Dalam ayat-ayat nanti akan dijelaskan bagaimana proses wafatnya Nabi Isa alaihi salam Yaitu ketika diangkat oleh Allah ke langit Kemudian juga dibersihkan namanya dari anggapan yang keliru para pengikutnya Juga dijelaskan dari ayat-ayat yang akan dijelaskan nanti Bahwa kita ini sebagai orang-orang mukmin Jangan ragu-ragu lagi dengan Al-Quran yang menjelaskan atau informasi mengenai Nabi Isa alaihi salam Saya ditemani pengajian Sabtu pagi Yayasan Paguyuban Ikhlas Kemudian juga pengajian Atin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ada Bapak, ada Ibu semuanya sudah hadir menemani saya Dan juga Bapak Kuraisihab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan langsung saja Pak dengan penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Ibu-ibu, Bapak-Bapak, para pemirsa Kita lanjutkan ayat-ayat kita Kali ini kita bahas ayat 55 dan seterusnya Pada ayat 54 Episode yang lalu Allah menyatakan Wa makaru wa makarullah Wallahu khairul makirin Mereka melakukan tipu daya Allah juga melakukan tipu daya Dan Allah adalah sebaik-baik yang melakukan tipu daya Saya sudah terangkan apa arti makar Apa yang dimaksud dengan tipu daya Yakni melakukan kegiatan yang tersembunyi Yang mengantar siap objeknya itu Tidak sadar loh Kok jadinya begini Oke Bagaimana makar Allah itu Kita bacakan Renungkan Makar Tuhan ini Ketika Allah berfirman Wahai Isa Ini mutawafika Saya akan Sungguh Saya akan mewafatkanmu Wa rafi'uka ilayya Dan mengangkatmu ke sisiku Sebenarnya tidak ada kata Mengangkatmu ke langit Ya tau Istilah Al-Quran Mengangkatmu ke sisiku Tapi ada ulama Lantas berkata itu Kelangit Oke Tapi kita lihat nanti Bagaimana maksudnya Wa rafi'uka ilayya Wa mutahhiruka minal ladhina kafaru Dan akan membersihkan Menyelamatkan Mensucikan kamu Sehingga tidak disentuh oleh keburukan Dari orang-orang kafir Kita kembali Mutawafika Mewafatkan Wafat itu apa artinya? Salah satu maknanya Meninggal Sebenarnya dari segi bahasa Wafat itu artinya Sempurna Sempurna Oke Orang yang mati Sempurna keberadaannya Di dunia Sehingga dia dinamai Wafat Sudah sempurna Karena wafat Karena Wafat itu Ada kemiripannya Dengan tidur Maka tidur pun Dinamai Wafat Orang kalau bangun Tidur dinamai Wafat Mati dinamai Wafat Tidur dinamai Mati Iya kan? Karena sama Mirip itu Kalau bangun tidur Kita baca Alhamdulillah 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 Menyempurnakan Apa yang dimaksud Dengan menyempurnakan Ada bahasan Di kalangan Ulama Yang pertama Orang yang Berpisah Rohnya Dari Badannya Itu kan kita Namai wafat Kalau orang Terbunuh Itu Wafat juga Disini kita mulai Beda pendafa Orang yang Terbunuh Itu Sudah sempurna Ajalnya Atau belum? Belum Wow Ini Muqtazilah ini Kelompok Ahlus Sunnah Berkata Sudah sempurna Kelompok Yang lain Berkata Sebenarnya Belum Sempurna Mati Itu Adalah Terhentinya Denyut jantung Atau fungsi otak Akibat Rusaknya Orhan Bukan Bukan Oleh Ulah Pihak lain Tapi Kalau terbunuh Itu Adalah Sebenarnya Orhannya Belum rusak Tetapi Dirusak Oleh Pihak lain Mutawafika Berbeda Dengan Membunuh Kamu Jadi Ketika Allah Menyatakan Aku Akan Menyempurnakan Kehadiranmu Di dunia Dalam Bentuk Wafat Bukan Dalam Bentuk Terbunuh Jadi Kalau begitu Sempurna Hidupmu Di dunia Ini Dan Kamu Kesempurnaan Hidup itu Dalam Bentuk Wafat Bukan Dalam Bentuk Terbunuh Sudah beda kan Ini Satu Pendapat Jadi Kalau Begitu Yang Berpendapat Demikian Ini Berkata Memang Dia Dikejar Kejar Oleh Musuhnya Dia Mau Dibunuh Dan Sebagainya Tetapi Allah Menyelamatkan Beliau Sehingga Terus Akan Hidup Sampai Sempurna Umurnya Di permukaan Bumi Ini Tanpa Cedera Sedikit Pun Oleh Manusia Itu Arti Pertama Mutawafika Arti Yang Kedua Begini Menyempurnakan Kalau Saya Berkata Begini Pada Ibu Ibu Dia Tiba Tanpa Kurang Sesuatu Apa Artinya Sehat Afiat Tidak Ada yang Kurang Kalau Tidak Ada yang Kurang Berarti Sempurna Nah Ini Mutawafika Saya Akan Menyempurnakan Hidupmu Tidak Ada yang Kurang Dari Kamu Kamu Tidak Luka Kamu Tidak Dibunuh Kamu Tidak Sakit Itu Yang Kedua Saya Akan Menyempurnakan Kehadiranmu Di Bumi Ini Sampai Suatu Waktu Kita Lihat Kalimat Berikutnya Warafi Warafi'u Saya Akan Mengangkatmu Ke Sisiku Mengangkatmu Ke langit Inilah Satu Pendapat Tapi Apa Memang Tuhan Di Langit Memang Kita Seringkali Menunjuk Yang Di Atas Nah Inilah Yang Dijadikan Salah Satu Alasan Mengangkat Tapi Ada yang Berkata Mengangkatmu Di Sisiku Sisiku Itu Sisi Yang Aman Sisi Terhormat Dimanapun Jadi Yang Pendapat Kedua Ini Menyatakan Beliau Tidak Terbunuh Dan Tidak Harus Difahami Mengangkat Ke langit Saya Kira Sementara Itu Kita Kita Lanjutkan Lagi Pemirsa Tetap Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Lagi Penjelasan Dari Bapak Kurais Sihab Baik Kita Lanjutkan Jadi Mengangkatmu Ke Sisiku Ada yang Berkata Kami Akan Menyempurnakan Kehadiranmu Di Bumi Tetapi Tidak Mati Nah Tidak Mati Karena Kami Akan Mengangkat Jasad Dan Ruhmu Kesisiku Itu Kelangit Nah Ini Pendapat Fovulerin Jadi Nabi Isa Belum Mati Dia Ada Di Langit Dia Bakal Turun Nanti Hanya Sudah Sempurna Kehadirannya Di permukaan Bumi Ini Sesuai Dengan Rencana Allah Bukan Terbunuh Seperti Rencana Yang lain Hanya Tadi Saya katakan Ada yang berkata Tidak harus Diartikan Rafi Oka Itu Mengangkat Kesisiku Dalam arti Mengangkat Ke langit Tidak harus Juga Diartikan Bahwa Beliau Itu Lantas Tidak Terbunuh Tapi Akan Turun Lagi Tidak Ada Cerita Al-Quran Menyangkut Itu Tidak Dari Hadis Oke Warafi'uka Ilayya Waja'ilu Wamutahhiruka Minalladzina Kafaru Dan Saya akan Mensucikan Kamu Tidak Sehingga Tidak 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 Dicederai Oleh Orang-orang Kafir Dan Menjadikan Pengikut Pengikutmu Berada Di atas Orang-orang Kafir Sampai Hari Kiamat Pengikut Pengikut Isa Kita Lihat Penafsirannya Yang Mengikuti Nabi Isa Bukankah Dalam pandangan Al-Quran lagi Bukankah Nabi Isa Pernah Berpesan Kalau Kalau Datang Seorang Nabi Ikuti Dia Ada Pesannya Nabi Yang Beliau Maksud Itu Nabi Muhammad Jadi Yang Mengikuti Nabi Isa Dan Percaya Pada Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Isa Dan Yang Diperintahkan Oleh Beliau Untuk Mengikuti Nabi Yang Akan Datang Itu Yang Diangkat Kedudukannya Sampai Hari Kemudian Tapi Yang Mengikuti Waktu Itu Tetapi Tidak Mengikuti Yang Lain Itu Tidak Ada Janji Buat Mereka Jelas Itu Oke Oh Iya Wa Ammal Ladina Kafaru Fawazibuhum Azaban Shadidam Fid Dunya Wal Akhir Yang Kafir Kepada Kamu Saya Akan Siksa Dia Di Dunya Dan Di Akhirat Itu Orang Orang Yang Mengingat Mengingkari Nabi Isa Bermaksud Membunuhnya Pada Masa Sesudah Nabi Isa Itu Terkejar Kejar Itu Terbunuh Itu Menderita Dan Lain-lain Sebagainya Di dunia Ini Dan Di hari Kemudian Juga Akan Disiksa Itu yang Dimaksud Wa Malahum Min Nasirin Wa Amal Ladina Aman Wa Aml Salihati Fay Yu Fihim Ujurahum Ada Pun Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Salih Yuwaffihim Wafat Yuwaffi Apa tadi artinya Yuwaffi Wafat Menyempurnakan Fayuwaffihim Ujurahum Maka Akan Disempurnakan Nah Sempurna lagi Disempurnakan Ganjaran Mereka Kan Disempurnakan Ganjaran Mereka Boleh jadi Sekarang Udah dapat Ganjaran Tapi Belum Sempurna Sempurna Nanti Di Sono Ya kan Fayuwaffihim Ujurahum Wallahula Yuhibbul Zalimin Allah Tidak Suka Orang-orang Yang Berlaku Zalim Zalim Itu Apa Menempatkan Sesuatu Bukan Pada Tempatnya Tidak Usah Hormati Anak Seperti Menghormati Orang Tua Melebihi Itu Itu Zalim Namanya Jangan Juga Menghormati Orang Tua Seperti Menghormati Anak Itu Juga Zalim Bukan pada Tempatnya Tuhan Tidak Senang Terhadap Orang Yang Melebih-lebihkan Atau Yang Mengurangi Termasuk Dalam Bersikap Terhadap Isa Al-Nasih Itu Zalika Natluhu Alaika Minal Ayati Wadzik Al-Hakim Itulah Yang Kami Bacakan Kepada Kamu Wahai Nabi Muhammad Menyangkut Ayat-ayat Dan Peringatan Dari Tuhan Yang Maha Bijaksana Inna Masalah Isa Indallai Sifat Yang Aneh Dari Kelahiran Isa Itu Sama Dengan Sifat Kejadian Yang Aneh Dari Kelahiran Adam Kalau Kamu Tidak Percaya Bahwa Adam Tuhan Jangan Juga Percaya Bahwa Isa Tuhan Itu Maksudnya Ayat Aneh Kan Yang Mana Lebih Aneh Isa Atau Adam Mestinya Adam Lebih Aneh Kalau Dalam Adam Tidak Ada Sifat Ketuhanan Mestinya Dalam Isa Ini Diskusinya Nabi Muhammad Kan Kita Al-Quran Menceritakan Khalaqahu Minturabin Summa Kala Lahukum Fayakun Dia Diciptakan Dari Tanah Kemudian Allah Berfirman Jadilah Maka Jadilah Dia Al-Hakku Min Rabbika Falatakun Nanna Minal Muntari Ini Adalah Kebenaran Hak Yang Bersumber Dari Tuhan Jangan Ragu Jangan Masuk Dalam Kelompok Orang Yang Ragu Siapa yang Membantah Kamu Setelah Datang Kebenaran Dan Pengetahuan Kepada Kamu Saya Dari Sebawahi Pengetahuan Itu Bisa Anda Yang Cari Bisa Dia Datang Pada Anda Kalau Mau Tahu Nama Saya Ibu Bisa Bertanya Bisa Itu Namanya Ibu Berusaha Tanya Saya Saya Juga Ibu Tidak Tanya Saya Yang Beritahu Kalau Ada Yang Membantah Kamu Setelah Pengetahuan Datang Kepada Kamu Wahy Nabi Muhammad Maka Dengarkan Tuntunan Berikutnya Pemirsa Tetam Bersama Kami Di Dalam Tafsir Al-Misbah Setiap hari Di Metro TV Dan Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Penjelasan Dari Bapak Kurais Sihab Baik Kita Lanjutkan Saya Ulangi Ini Semua Diskusi Antara Nabi Dengan Delegasi Kristen Dari Najran Mereka Tidak Mau Menerima Tidak Bagus Kepercayaannya Begitu Maka Allah Mengajarkan Kepada Nabi Bersama Oke Kalau Begitu Fakul Fakul Ta'alau Nad'u Abna'ana Wa Abna'akum Wanisa'ana Wanisa'akum Wa Anfusana Wa Anfusakum Thumma Nabtahil Fajak Diskusi Sudah Selesai Saya Sudah Terangkan Semua Kamu Tidak Mau Percaya Tapi Kamu Masih Mau Menuntut Kalau Begitu Ada Jalan Mari Kita Aja Kita Punya Anak-anak Kita Punya Perempuan Perempuan Istri Istri Kita Mari Kita Juga Bergabung Saya Nabi Memanggil Fatima Anaknya Memanggil Istrinya Dirinya Baru Kita Bermohon Kepada Allah Ya Allah Jatuhkan Kutukan Terhadap Yang Bersalah Berani Dak Ya kan Ini Nabtahil Dari Kata Buhlah Buhlah Itu Berdoa Dengan Bersungguh Sungguh Untuk Jatuhnya Kutukan Sebenarnya Begini Nabi Sudah Berkata Kalau Kamu Tidak Mau Percaya Silahkan Anut Kau Punya Anutan Saya Juga Biar Menganut Anutan Saya Tapi Kalau Kamu Masih Mau Memaksa Dan Berkata Tidak Harus Begini Sedangkan Saya Sudah Menjelaskan Alasan Alasan Saya Kamu Masih Mau Oke Cara Yang Lain Adalah Tinggal Kita Minta Pada Tuhan Siapa Yang Salah Jatuhkan Kutukan Ya kan Itu Oke Saya Kembali Menjelaskan Mimba Dimaja Akaminal Ilmu Itu Pengetahuan Itu Bisa Kita Yang Cari Bisa Dia Yang Datang Pada Kita Saya Bisa Berkata Pada Ibu Ibu Bapak Bapak Tanpa Tanya Saya Punya Anak Lima Bapak Bapak Tanya Atau Saya Yang Beritahu Itu Namanya Ilmu Datang Pada Bapak Wahyu Itu Ilmu Yang Datang Pada Nabi Bukan Nabi Yang Cari Allah Disini Berfirman Setelah Datang Ilmu Itu Kepada Kamu Dia Datang Dari Allah Kepada Kamu Kalau Sudah Datang Ilmu Itu Kepada Kamu Sudah Siapa Yang Masih Mau Membantah Tidak Usah Lagi Dilayan Inna Hada Lahu Al Qasasul Hak Fama Min Ilah In Allah Wa In Allah Lahu Al Aziz Al Hak Sesungguhnya Ini Adalah Urayan Adalah Kisah Yang Hak Menyangkut Apa Yang Diuraikan Semua Itu Tadi Dan Diambil Kesimpulan Lagi Mamin Ilah Illallah Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Tidak Ada Pengendali Alam Raya Ini Kecuali Allah Satu-satunya Yang Maha Esa Yang Tidak Nanti di Ayat Lain Tidak Assamad Assamad Lam Yalid Wa Lam Yulat Wa Innallaha Lahu Al Aziz Al Hakim Dan Sesungguhnya Allah Itu Adalah Yang Maha Perkasa Yang Dibutuhkan Oleh Semua Makhluk Yang Tidak Ada Samanya Itu Mulia Jadinya Dan Dia Maha Bijaksana Maha Bijaksana Kebijaksanaannya Antara Lain Tercermin Bahwa Dia Menyerahkan Kepada Manusia Pilihan Siapa Mau Beriman Silahkan Beriman Siapa Yang Tidak Mau Silahkan Tidak Mau Masing-masing Mempertanggungjawabkan Pilihannya Fa Intawallahu Fa Innallaha Alimum Bil Mufsidin Kalau Mereka Tidak Mau Terima Ini Tidak Mau Mengaku Keisaan Allah Tuhan Tahu Siapa Yang Berbuat Baik Dan Siapa Yang Berbuat Jahat Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Tuhan Yang Tahu Kamu Tidak Usah Putuskan Ini Salah Itu Benar Kita Itu Hanya Menyampaikan Yang Memberi Putusan Adalah Allah Subhanallah Itu Ayat Ayat Kita Baik Terima Kasih Banyak Pak Kurais Sihab Dan Pemirsa Kembali Lagi Nanti Ada Kesempatan Tanya Jawab Bagi Penonton Di Studio Tetap Bersama Kami Di Tafsir Al-Misbah Lagi Dalam Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Ali Imron Silahkan Bagi Audien Saya ingin Bertanya Dalam Ayat 55 Telah Jelaskan Bahwa Umat Nabi Isa Dilebihkan Dari Orang-orang Kafir Pada Hari Kiamat Yang Saya ingin Tanyakan Adalah Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Ambil Agar Kita Bisa Melebihi Orang-orang Kafir Tersebut Pelajaran Apa Yang Dapat Kita Ambil Agar Kita Bisa Mendapat Kedudukan Yang Lebih Tinggi Dari Kalau Kita Lihat Disitu Dinyatakannya Menjadikan Orang-orang Yang Mengikutimu Lebih Tinggi Daripada Orang-orang Kafir Itu Berarti Cara Untuk Mendapatkan Ketinggian Itu Adalah Mengikuti Rasul Ya Ikutilah Rasul Bagaimana Beliau Bagaimana Ibadahnya Bagaimana Syukurnya Bagaimana Perlakuannya Terhadap Pasangannya Bagaimana Kesabarannya Itu Semua Mengikuti Itu Itu Yang Menjadikan Seorang Mendapat Kedudukan Yang Tinggi Ayat Itu Berkata Mengikutinya Secara Bersungguh Sungguh Itu Kalau Ikut Ikut Itu Aja Ya Mungkin Dapatnya Tidak Terlalu Tinggi Silahkan Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Kurais Telah Membahas Ayat 55 dan 56 Apabila Kita Wafat Adalah Suatu Artinya Kesempurnaan Dan Kapan Yang Saya Ingin Tanyakan Sekarang Kapan Sebuah Amal Dikatakan Saleh Terima Kasih Kapan Sebuah Amal Dinamai Saleh Saleh Itu Mempunyai Dua Makna Yang Pertama Bermanfaat Yang Kedua Memenuhi Nilai Nilainya Saya Beri Contoh Ini Kursi Saleh Atau Tidak Kenapa Saleh Karena Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Kursi Ini Terpenuhi Kalau Misalnya Kakinya Pincang Saleh Atau Tidak Tidak Karena Dia Tidak Memenuhi Nilai Nilainya Manusia Yang Saleh Adalah Manusia Yang Bermanfaat Dan Memenuhi Semua Nilai Nilai Yang Diperlukan Untuk Manusia Apa Nilai Nilai Itu Hatinya Baik Akalnya Baik Fisiknya Baik Dan Lain Lain Sebagainya Amal Amal Yang Saleh Adalah Perbuatan Yang Memenuhi Nilai Nilainya Perbuatan Yang Bermanfaat Semakin Banyak Manfaatnya Semakin Saleh Dia Satu lagi Silahkan Pada Ayat 56 Surat Ali Imran Itu Dikatakan Bahwa Orang Kafir Akan Diberikan Azab Yang Rahsyat Di Dunia Dan Di Akhirat Tapi Kalau Kita Melihat Itu Orang Yang Tidak Beriman Atau Orang Kafir Itu Malah Mendapat Nikmat Yang Lebih Besar Di Dunia Terima Kasih Yang Pertama Dulu Dalam Konteks Ayat Kita Ini Dia Berbicara Tentang Nabi Isa Dan Orang Yang Mengganggu Nabi Isa Yang Kedua Jangan Pernah Menduga Bahwa Siksa Itu Hanya Dalam Bentuk Fisik Ada Orang Ya Tanya Kaya Terlihat Senang Padahal Dia Tersiksa Itu Satu Nah Kalaupun Dia Tidak Tersiksa Sekarang Boleh Boleh Besok Boleh Jadi Menjelang Kematiannya Dan Kalau Tidak Di Sana Itu Di Akhirat Yang Tuhan Jadi Memang Orang Kafir Bapak Bisa Berkata Ini Orang Kafir Kok Senang Senang Aja Ini Kayak Aja Kita Miskin Ya Karena Dia Nanti Ada Di Penjelasan Rinci Menyangkut Hal Itu Karena Apa Dia Ada Yang Dinamai Sunnatullah Sistem Yang Ditetapkan Allah Yang Mengikuti Sistem Itu Senang Kalau Sistem Yang Diikutinya Berkaitan Dengan Kehidupan Dunia Dia Senang Di Dunia Kalau Sistem Yang Berkaitan Dengan Akhirat Itu Senangnya Di Akhirat Salat Itu Tidak Mendatangkan Buang Kerja Yang Mendatangkan Buang Ya Kan Tetapi Salat Mendatangkan Kebahagiaan Di Akhirat Kalau Di Dunia Dia Dapat Itu Baru Panjar Belum Sempurna Itu kan Tadi Disempurnakan Disana Saya Kira Demikian Pak Oke Kita Istirahat Dulu Pak Pirsa Dan Tetap Bersama Kami Dalam Tafsir Al-Misbah Lagi Tafsir Al-Misbah Dan Langsung Menuju Kepada Audiens Yang Akan Bertanya Silahkan Pak Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Dalam Al-Quran Sering Dijelaskan Bahwa Asal Kejadian Manusia Dari Tanah Tetapi Terdapat Perbedaan Dalam Menjelaskan Jenis Tanah Ada Turab Ada Sulatin Mintin Tin Lasib Dan Sebagainya Mohon Dijelaskan Bapak Ustaz Terima Kasih Iya Kita Bicara dulu Dalam Al-Quran Ada Urayan Tentang Kejadian Manusia Urayan Tentang Kejadian Manusia Itu Terbagi Dua Ada Ada Kejadian Dalam Bentuk Reproduksinya Lagi Jadi Kita Kita Ini Ada Kejadian Manusia Pertama Diciptakan Diciptakan Dari Alak Iya Ini Prosesnya Pertamanya Pertemuan Sperma Dan Ofung Air Terpancar Setelah Itu Berproses Apa itu Proses Setelah Pertemuan Dia Berdempet Di dinding Rahim Nah Begitu Juga Tanah Ada Tanah Pur air Itu Tim Eh Kejadian Manusia Itu Eh Kita Bisa Lihat Melalui Proses Kematiannya Nah Kita Lihat Kalau Saya Mau Tahu Dari Sana Kemari Saya Bisa Ketahui Dengan Menelusuri Dari Sini Kesana Ya Perhatikan Sini Manusia Waktu dia Mati Cairan Masih ada Dan sebagainya Tidak lama Kemudian Cairannya Menghilang Ya Terus Dia jadi Tulang Belulang Berbau Ya Terus Selama-kelamaan Hancur Tulang Belulangnya Jadi Apa Nah Begitu Jadi Tanah Tanah Yang masih Mempunyai Cairan Baru Jadi Sol-sol Baru Jadi Manusia Jadi Dia tidak Bertentangan Tetapi Dia menceritakan Proses Yang dilaluinya Berbeda-beda Jelas ya Begitu Berikutnya Ibu Silahkan Biasanya Allah Menggambarkan Pahala Dan Siksa Yang berarti Balasannya Jauh Di akhirat Dengan Lafaz Suma Tapi Mengapa Pada Ayat 55 Dan 56 Menggunakan Lafaz Mohon Penjelasannya Rahasia Di balik Semua itu Rahasia Rahasia Terus Nih Saya lihat Di ayat Berapa Itu 55 55 Coba kita lihat Kita Saya terangkan Dulu Kata Suma Itu Berarti Kemudian Dan Itu Mengisyaratkan Adanya Jarak Antara Sebelum Kejadian Itu Dan Sesudah Kejadian Misalnya Saya berkata Datang Si A Kemudian Si B Jaraknya Lama Tapi Kalau Saya Berkata Datang Si A Lalu Si B Itu Menunjukkan Bahwa Jarak Itu Dekat Nah Disini Sewaktu Allah Berbicara Tentang Hari Kemudian Dia Katakan Summa Ilaiya Marji'ukum Kemudian Jadi Masih Waktu Panjang Kamu Semua Akan Kembali Kepadaku Jadi Ini Di akhirat Kan Tetapi Waktu Dia Berbicara Tentang Siksa Dunyawi Dia Katakan Fa Ammal Lathina Kafaru Fa U'adzibuhum Azaban Shadida Fa Disini Artinya Ada pun Bukan Berarti Lalu Ada pun Ada pun Orang-orang Kafir Maka Saya Siksa Dia Dengan Siksa Di Dunia Itu Bisa Juga Memberi Isyarat Bahwa Kehidupan Dunia Ini Lebih Dekat Daripada Kehidupan Di akhirat Iya kan Kita sekarang Sudah hidup Di akhirat Belum Itu Mungkin Salah satu Rahasianya Kalau mau Rahasia Terakhir Satu lagi Yang saya Tanyakan Adakah Asap Kubur Dan Dimanakah Posisi Alam Barzah Itu Terima kasih Takut Ya Banyak Ulama Berpendapat Bahwa Ada Azab Kubur Dan Ada Nikmat Kubur Salah Satu Ayat Menceritakan Bahwa Menceritakan Tentang Fir'aun Dan Rejimnya Itu Dikatakan Disana Bahwa An-Naru Yoraduna Alay Guduan Wa Asyia Wa Yawma Takum Sa'a Adkhilu Ala Fir'aun Asyad Dal Azab Neraka Ditampilkan Kepada Fir'aun Dan Kelompoknya Pagi Dan Petang Dan Kemudian Kalau Datang Kiamat Mereka Dimasukkan Ke neraka Nah pertanyaannya Disini ada Dua Siksaan Siksaan pertama Ditunjukkan Itu neraka Siksaan kedua Kalau sudah Kiamat Masukkan Ke neraka Kapan itu Ditunjukkan Neraka Di alam Barzah Alam Antara Dunya Dan Akhirat Alam Ketika Manusia Sudah Meninggal Tetapi Belum Kiamat Nah disitulah Ada Panjar Siksa Nah Jadi itu yang Dipahami oleh Ulama Itulah yang Dimaksud dengan Alam Kubur Sebenarnya Bukan di Kubur Bukan di Jeruk Purut Alam Kubur Itu Buat Kita Itu Kita Namai Kubur Karena Kita Lihat Dia Ditanam Di Sana Sebenarnya Arwahnya Ada Di Suatu Alam Yang Namanya Alam Barzah Bukan di Kubur Artinya Maksudnya Di Alam Kubur Di Alam Dimana Dia Sekarang Ini Berada Tidak Di Dunya Tidak Di Akhiran Oke Ini Satu Lagi Dari Saya Tentang Ayat 60 Janganlah Engkau Termasuk Orang Orang Yang Ragu Saya Ingin Tanya Nabi Itu Pernah Ragu Nggak Pak Kurais Sekarang Begini Kita Bicara Lagi Ayat Ini Kan Diskusi Nih Sebenarnya Sebagian Mereka Itu Sudah Percaya Buktinya Sewaktu Diajak Oleh Nabi Ayo Kalau Kamu Kamu Masih Mau Ini Mari Kita Berdoa Minta Kutukan Pemimpin Rombongannya Bernama Abdul Masih Dia Katakan Kita Tidak Berani Jadi Dia Sudah Percaya Nabi Atau Tidak Maka Ayat Ini Sebenarnya Ditujukan Kepada Nabi Tapi Nyindir Kesana Hei Kamu Jangan Ragu Lagi Sudah Jelas Nabi Tidak Ragu Tetapi Dia Mau Nyindir Yang Lain Kan Biasa Kita Berkata Begitu Jadi Saya Berucap Pada Anda Tapi Maksud Saya Disana Itu Kira Kira Nabi Tidak Ragu Sama Sekar Jadi Maksudnya Manusia Manusia Atau Dalam Konteks Ayat Ini Adalah Siapa Yang Berdiskusi Bukti Bukti Sudah Jelas Jelas Jangan Ragu Lagi Tapi Allah Tidak Mau Berkat Kamu Jangan Ragu Mau Ragu Tidak Ragu Terserah Tapi Dia Disindir Hai Nabi Muhammad Ini Sudah Kebenaran Kamu Jangan Ragu Ya Padahal Matanya Kesana Kira Kira Kalau Gitu Kita Juga Ingin Mendengarkan Langsung Dari Pak Kura Ringkasan Dari Ayat Yang Sudah Dijelaskan Pagi Hari Ini 55 Sampai 63 Iya 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 Eh Ayat Kita Ini Berbicara Menyangkut Nabi Isa Alih Isa Allah Menceritakan Bahwa Beliau Yang Pasti Tidak Terbunuh Yang Pasti Allah Menyelamatkan Nabi Isa Hanya Saja Ulama Ulama Beda Pendapat Apakah Diselamatkan Itu Dalam Arti Diangkat Rohnya Ke Langit Sehingga Akan Turun Lagi Ataukah Diselamatkan Dalam Arti Tidak Tidak Disentuh Oleh Keburukan Dan Ciderah Oleh Ini Tetapi Di Beliau Tetap Berada Di pentas Bumi Ini Dan Meninggal Secara Normal Itu Ada Ulama Itu Perbedaan Pendapat Ini Tidak Berkaitan Dengan Akidah Siapa Yang Mau Percaya Begini Boleh Yang Tidak Percaya Pun Tidak Apa Yang Penting Dia Harus Percaya Bahwa Nabi Isa Tidak Terbunuh Tidak Disalib Tidak Dibunuh Itu Satu Yang Kedua Ayat Kita Ini Menjelaskan Bahwa Walaupun Sebenarnya Ada Orang Orang Yang Berusaha Mencederai Nabi Isa Yang Menindas Pengikut Pengikutnya Itu Pengikut Nabi Isa Tertindas Sekian Lama Tetapi Pada Akhirnya Mereka Itu Ditempatkan Allah Di tempat Yang Setinggi Tingginya Kalau Begitu Jangan Enggan Berjuang Jangan Merasa Bahwa Waduh Saya Lemah Ini Tetapi Yakinlah Bahwa Allah Pasti Akan Memberi Bantuan Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Kita Bacakan Disini Adalah Bahwa Kalau Anda Ada Orang Yang Mengajak Anda Berdiskusi Jangan Paksa Dia Untuk Menganut Pendapat Anda Karena Itu Kita Pun Terhadap Sudara-sudara Kita Umat Kristiani Silahkan Anut Ajaran Anda Kami Pun Menganut Nanti Kita Akan Lihat Dalam Ayat Berikut Itu Nanti Ada Ajakan Untuk Kerjasama Walaupun Kita Berbeda Saya Kira Baik Terima kasih Banyak Pak Kura Sihab Dengan Demikian Selesudah Kajian Kami Pada Pagi Hari Jangan Jangan Lupa Pemirsa Metro TV Untuk Terus Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Setiap Dini Hari Di Metro TV Dan Insya Allah Kita Akan Jumpa Lagi Besok Untuk Kajian Ayat-ayat Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Rosu Menyuruh kita Mencintai Anak yatim Rosu Menyuruh kita Mengasihi Orang miskin Rosu Menyuruh kita Mencintai Anak yatim Rosu Menyuruh kita Mengasihi Orang miskin Dunia penuh Dengan Orang Yang Malang Oh dunia Penuh Dengan Orang Yang Malang Rosu Menyuruh kita Mencintai Anak yatim Rosu Menyuruh kita Mengasihi Orang Miskin Mari Mari Dengan Rata Kita Bagi Cahaya Matahari Mari Menyuruh kita Menyuruh kita Menyuruh kita Terima kasih.